Bolehkah melakukan hubungan ketika sedang mengalami keputihan? Yuk simak penjelasan lengkapnya dalam video kali ini. Mengalami keputihan bagi seorang wanita merupakan hal yang normal terjadi. Keputihan dibagi menjadi dua jenis, yaitu keputihan yang normal dan keputihan yang abnormal. Pada keputihan normal, biasanya berhubungan dengan kondisi hormon di dalam tubuh. Keputihan normal bertujuan untuk membersihkan organ kewanitaan dari sisa kotoran dan bakteri. Selain itu, fungsi lain dari keputihan normal adalah sebagai pelumas ketika berhubungan intim. Itulah sebabnya ketika sedang berhubungan, terkadang produksi cairan keputihan akan meningkat karena fungsinya sebagai pelumas. Sedangkan, pada keputihan yang abnormal, terjadi akibat adanya masalah kesehatan pada organ reproduksi, seperti adanya infeksi dari bakteri, virus, dan juga parasit. Ciri dari keputihan yang abnormal adalah berbau, berwarna kuning kehijauan atau berwarna putih menggumpal seperti susu basi dan menimbulkan rasa gatal dan juga nyeri. Ketika sedang mengalami keputihan yang abnormal, maka tidak disarankan untuk melakukan hubungan intim. Mengingat, keputihan abnormal menandakan adanya masalah kesehatan yang bisa saja menjadi penularan penyakit. Terima kasih telah menonton!